KPU Kabupaten Manokwari tengah melakukan penyortiran surat suara. Hingga saat ini proses penyortiran telah mencapai 90%. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Manokwari terus melakukan persiapan menjelang pemilu kada tanggal 9 Desember 2020 sesuai jadwal dan tahapan yang ada. Kini yang sedang dilakukan adalah penyortiran surat suara, pendistribusian peralatan ke setiap tempat pemungutan suara atau TPS dan BIMTEK bagi anggota KPPS. Hal tersebut seperti yang diungkapkan Komisioner KPU Kabupaten Manokwari, Divisi Teknis, Aplena Rumakew, yang ditemui oleh media di sekretariatnya. Aplena mengatakan penyortiran surat suara tengah dilakukan dan saat ini telah mencapai 90%. Surat suara kemudian akan didistribusikan ke setiap TPS pada H-3 jelang pemilihan. Terkait penyortiran sudah 90% tinggal dipasukkan ke dalam kotak suara untuk diturunkan ke masing-masing distrik dan selanjutnya ke KPPS. Distribusinya ke apa nih? Rencana distribusi mungkin paling lambat H-3 sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Hal lain yang sedang dilakukan adalah BIMTEK bagi penyelenggara paling bawah yakni KPPS. BIMTEK terutama diberikan kepada penggunaan aplikasi Sirekap. Aplikasi Sirekap sendiri memiliki dua metode penggunaannya, yakni metode online dan metode offline untuk daerah yang tidak terjangkau jaringan internet. Karena aplikasi Sirekap itu ada dua pilihan, pertama secara offline dan secara online. Sehingga bagi yang tidak ada jaringan internet bisa menggunakan aplikasi Sirekap offline. Lalu kemudian prosesnya itu sudah kami sampaikan kepada penyelenggara kami, sehingga kami harapkan itu bisa dimaksimalkan oleh KPPS nanti pada tanggal 9 Desember. Proses penyertiran surat suara ini dilakukan guna memastikan surat suara itu dalam keadaan baik dan tidak rusak. Karena berdasarkan informasi, dalam proses penyertiran itu KPU menemukan adanya surat suara yang rusak. Simon Patiran mengabarkan. Terima kasih. Tidak ada langsung, mungkin nanti kita berjumpa, itu adalah kita langsung ke pertemukan moderator. Terima kasih.